Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamku Rasul, Salam Rahayu Salam Hong, Salam Fijatra Republik Indonesia yang kita cintai ini Sembangsa dan setanah air Yang terhormat kepada Para pakun agama dan para bimbing sekur Yang ada di Nusantara Dan Saudara-saudaraku Kreator Youtube Mari kita penyakitkan 7 syukur kepada Allah SWT Dan bimbingan alam Nabi Muhammad Dengan begitu nikmat yang telah diberikan Kepada kita semuanya Amin, amin, ya robbal alamin Di kesempatan malam hari ini Sehat selalu buat saudara-saudaraku Dan mari kita berdalam bersama Dengan izin rahmat yang maha kuasa Kita akan mengulas Beberapa Materi Kajian Islam Nusantara Dengan Ada Beberapa Komentar-komentar dari Teman-teman kita Saudara-saudara kita Dengan Sedikitnya Ada yang hal yang kita Tidak mengerti Dan disini Coba kita luruskan Kita simak Dan kita Kaji lagi bersama-sama Semoga Videonya Bisa Membuat Suatu kajian Pemahaman Keilmuan Terus ideologi Memberikan Tip untuk Buat kita Semuanya Dan Mari kita Bacakan Bismillah Pesengdian Rahman Rahim Yang pertama Saudara-saudara Semuanya Pengertian Dengan Syahadat Disini Pengertian Syahadat Ini Umumnya Bahwa Syahadat Ini Tentunya Umumnya Tidak Banyak Yang Mengetahui Karena Dengan Syahadat Ini Makna Dari Pengertian Syahadat Ini Tentunya Banyak Belum Diketahui Makna Yang Sebenarnya Dimana Syahadat Ini Tentunya Menyaktakan Kesaksian Dari Keimanan Diri Kita Namun Ada Beberapa Yang Umumnya Di Seluruh Indonesia Ataupun Seluruh Nusantara Syahadat Alhamdulillah Menyatakan Dimana Kesaksiannya Namun Ini Pengertian Yang Umumnya Dicerna Dimana Menyaksikan Syahadat Syahadat Ini Bukan Menyaksikan Tapi Menyatakan Kesaksian Diri Kita Akan Keimanan Kita Dan Pengertian Yang Sebenarnya Bukan Menyaksikan Adapun Menyaksikan Hanya Orang-orang Lepat Tentu Orang-orang Suhud Seperti Nabi Musa Nabi Ibrahim Dimana Dengan Tazalirnya Nabi Ibrahim Melihat Orang mati Hidup Lagi Dengan Tepos Allah Dimana Nabi Musa Melihat Gunung-gunung Tuh Dan Disini Bahwa Dengan Kisahnya Para Nabi Ini Mengamarkah Dimana Syahadat Ini Tentunya Menyaksikan Akan Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tajali-Tajali Yang dinampakkan Di Allah Semesta Untuk Meyakinkan Kita Kekimanan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Kemudian Disini Sekali Lagi Bahwa Syahadat Ini Sebenarnya Menyatakan Kesaksian Kita Nah Permasalahannya Yang Terjadi Di Republik Kita Coba Kita Renungi Lagi Dengan Faktor Dimana Lingkungan Kita Dimana Kita Lahir Di Suatu Lingkungan Tentunya Dari Orang tua Kita Dengan Sudah Berlingkungan Islam Dengan KTP Islam Namun Makna Dari Islam Ini Tentunya Umumnya Belum Mengetahui Dengan Sebuah Cahaya Pengetahuan Cahaya Pemahaman Cahaya Keilmuan Tentunya Untuk Ajaran Agama Islam Ini Untuk Lima Nani Dalam Kehidupan Sehari-hari Namun Disini Faktor Lingkungan Yang Sangat Begitu Besar Karena Ujian-ujian Ini Manusia Umumnya Membuat Diri Kita Lupa Ataupun Belum Menyadari Islam Ini Harus Diterapkan Ataupun Menjadi Darah Daging Ataupun Mengalir Di Badan Kita Ataupun Kisah-kisah Dari Pendahulu Kita Dengan Ucapan Sehatatnya Dengan Keyakinan Dimana Sampai Berani Mati Akan Meyakini Kekosan Allah Subhanallah Wa Ta'ala Nah Disini Coba Reku-kirakan Lagi Buat Saudara-saudaraku Semuanya Permasalahan Yang Kita Hadapi Di Alam Ramai Ini Tentunya Harus Berdasarkan Pengetahuan Pemahaman Dan Keilmuan Dimana Gak Akan Mungkin Meminta Bukti Untuk Melihat Allah Secara Langsung Tidak Akan Mungkin Karena Sudah Dipisahkan Oleh Para Nabi Kita Hanya Menyaksikan Kekuasaan Allah Subhanallah Wa Ta'ala Nah Buat Teman-teman Yang Ada Di kolom Komentar Tentunya Coba Renungin Lagi Coba Kaji Lagi Dengan Bayi Pemahaman Kalian Pengetahuan Kalian Keilmuan Kalian Ini Sebenarnya Milik Siapa Ataupun Sebenarnya Ini Pujian Ini Milik Siapa Kepintaran Ini Milik Siapa Kebodohan Ini Milik Siapa Kita Hanya Bayang-bayang Kita Hanya Manusia Dimana Untuk Berserah Diri Meminta Ampun Menyadari Akan Kekuasaan Yang Satu Yang Esa Cobalah Saudara-saudaraku Dengan Adanya Ajaran Agama Islam Tentunya Suatu Pembelajaran Dimana Itu Suatu Kebenaran Untuk Kekuasaan Allah Dimana Ketahuilah Dengan Ajaran Agama Ataupun Islam Yang Mengajarkan Kita Akan Suatu Kekhidupan Untuk Berpedoman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Para Nabi Kita Tentunya Ayo Ayo Koreksi Lagi Di Kita Masing-masing Disini Suatu Kajian Dimana Saya Dan Saudara-saudaraku Semuanya Menyayang Kalian Semua Maka Perbaikilah Dengan Pengetahuan Ini Dengan Pemahaman Ini Dengan Keilmuan Ini Semoga Mendapatkan Terima Oleh Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Dan Hal-hal Yang Bisa Menjauhkan Kita Tentunya Itu Tidak Boleh Dan Ucapkan Mohon maaf Lahir Batin Dari Pribadi Saya Karena Kita Disini Hanya Mengulas Dan Menguap Sejarah Nusantara Proses Proses Dimana Peradaban Budaya Islam Nusantara Mahkong Sejatinya Dengan Hakikat Dimana Keyakinan Kita Apapun Itu Keilmuannya Ataupun Kendaraannya Itu Menurut Subhanahu Wa Ta'ala Dan Pengahamannya Disini Semoga Mendapatkan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Terima kasih Yang sudah menonton video ini Semoga Bermanfaat Dan Sekali Lagi Pengertian Syahadat Ini Yang Sebenarnya Yaitu Menyatakan Kesaksian Keimanan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh